Halo semuanya, akhirnya bentar lagi aku mau cuti pulang ke Indonesia dan sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita packing dulu kan jadi disini banyak sekali barang-barang yang bakalan aku bawa ke Indonesia disini ada tas, ini pakaian-pakaian yang sudah aku pisah-pisahin ya jaket sendiri dan celana sendiri dan ya sebagainya gitu lah nah disini juga ada sedikit oleh-oleh buat teman-teman atau kerabat saudara yang ada di Indonesia ini aku menyediakan dua koper sekaligus untuk dibawa pulang ke Indonesia gak kerasa ya teman-teman gak kerasa akhirnya habis juga masa kontrak saya di perusahaan ini yang sekarang dan FYI untuk packing kali ini aku menggunakan plastik seperti ini jadi disini ada lubang udara jadi nanti baju dimasukin lalu akan aku start pakai vacuum cleaner lewat lubang ini ya biar agak ringkas dan tipis dan juga lebih efisien untuk dimasukkan ke kopernya oke mungkin gitu aja teman-teman aku mau langsung mulai packingnya karena kan bentar lagi untuk beberapa hari ke depan aku sudah mulai pulang ke Indonesia let's go oke teman-teman kurang lebih seperti ini ya packingnya ya kurang lebih seperti ini dan ini semua kaos-kaos aku masih baru sebagian yang aku masukin ya selain kaos ini juga saya masukin juga baju lebih simpel kan nanti lewat lubang ini akan aku vacuum gimana menurut teman-teman apakah lebih simpel atau malah enggak tulis komen di bawah ya oke aku lanjut lagi ya buat vacuum ini lalu akan aku tunjukkan lagi ke teman-teman ya nah kurang lebih packingnya nanti seperti ini kalau setelah di vacuum ya teman-teman ini plastik dengan harga Rp 10.000 belinya di Daiso Rp 100 Yen simpel kan lebih ringkas dan rapi oke aku lanjut lagi ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman akhirnya satu koper udah kelar ini tadi susah payah aku setting biar gimana caranya biar bisa nutup ya dan ini aku mau coba timbang karena standarnya itu 46 untuk kapasitas bagasi ya karena aku pakai pesawat Garuda jadi kapasitas bagasinya itu hanya 46 kg nah ini aku mau coba timbang pakai timbangan digital gak tau ini masih aku rata apa enggak karena udah cukup lama gak dipakai ya kita mau coba timbang ini udah aku on in dan ini aku setting reset dulu ya nah 0 oke kita coba nah ternyata masih sisa banyak sekali teman-teman total keseluruhan 28,5 gram ya masih cukup banyak sih ya tapi karena aku pulang bawa satu koper doang dan ini ternyata barangnya nisap banyak sekali teman-teman ini belum kehitung kalau ini nanti aku bawa di kabin ya bukan di bagasi terus ini masih sisa jaket-jaket gak tau nanti paling aku kasih ke teman aku yang ada disini bagi yang membutuhkan ya oke teman-teman aku mau lanjut dulu lanjut packing-packing koper yang kedua karena ini tadi kan kapasitas 28 saya dapet jatah 46 kilo tapi karena satu kopernya itu nanti aku kirim masih di area Jepang jadi yang aku bawa ke Indonesia itu satu koper gitu teman-teman oke aku coba lanjut packing lagi ya teman-teman oke teman-teman setelah sekian lama kurang lebih 3 jam aku beres-beres packing untuk kepulangan ke Indonesia akhirnya kelar juga ini jadi tadi kan gak muat di koper pertama ya terus teman aku ngasih koper kecil ukurannya kurang lebih 10 literan gitu lah jadi nanti aku bawa 2 koper satu yang gede satunya lagi yang kecil terus buat di kabinnya itu saya pakai tas rancel seperti ini lalu koper yang ini nanti akan aku kirim ke perusahaan aku yang baru oke teman-teman mungkin video-dulu video dari aku terima kasih yang sudah nemenin aku selama ini terima kasih juga yang udah menonton video ini sampai kelar see you next video bye arigato selamat menikmati